Megawati Hangistri mengaku tak mau muluk-muluk soal rencana masa depannya di dunia voli. Megawati telah mengentaskan karir voli bersama Red Sparks di Korea Selatan pada musim 2023-2024. Pevoli asal Jember ini mengantarkan Red Sparks menembus tiga besar kompetisi, yang merupakan capaian pertama kali dalam tujuh musim terakhir. Kini Megawati kembali ke Indonesia dan akan tampil di Proliga 2024 bersama Jakarta Bin. Megawati ditanya soal rencananya ke depannya dalam menjalani karir sebagai atlet voli setelah selesainya Proliga. Sempat muncul desas-desus dirinya akan menjajal Liga Jepang setelah selesainya Proliga nanti. Namun di satu sisi, pelatih Red Sparks juga pernah mengungkap keinginannya agar Megawati bertahan di Red Sparks untuk selanjutnya. Dalam konferensi pers jelang laga Indonesia All-Star vs Red Sparks, pelatih Ko Heijin mengaku menyerahkan keputusan itu di tangan Mega. Itu semua kembali kepada Megawati, bagaimana hatinya dia, dia akan menentukan sendiri nantinya, ujar Ko Heijin pada Jumat, 19 April 2024. Sementara itu, Megawati yang ditanya tentang rencana karir selanjutnya, menjawab dengan cukup lugas. Pevoli kelahiran 20 September 1999 ini hanya ingin fokus menatap gelaran Proliga 2024 bersama Jakarta Bin. Ia tak mau berandai-andai lebih jauh. Menurutnya, semuanya harus dilakukan step by step agar bisa fokus dan maksimal. Setelah ini kan ada Proliga, aku mau menuntaskan Proliga dulu baru nanti mikir ke depannya. Karena kan gak bisa untuk muluk-muluk jalan dua pikiran, harus satu persatu, jelas Megawati. Perjuangan Megawati di Korea Selatan Nama Megawati Hangestri Pertiwi sebelumnya tak terlalu dikenal masyarakat Indonesia. Namun namanya langsung melambung setelah membela tim asal Korea Selatan, Red Sparks. Wanita kelahiran Kabupaten Jember 24 tahun silam itu kini sangat dieluelukan berkat prestasinya membela Red Sparks. Salah satu prestasinya, Megawati mampu mengemas 559 poin dari semua laga yang ia ikuti di Liga Korea. Megawati tak menyangka dirinya bisa tampil baik, pasalnya ia sendiri sempat ragu bahkan berpikir untuk menyerah. Dari awal ke Korea gak tahukan latihan di sana bagaimana. Ternyata lumayan berat, capek, sampai nangis, sempat nangis. Di awal Mega sempat ingin pulang saja karena mungkin first time saya main di Asia. Dulu pernah di Asia Tenggara, tapi bukan Asia, cerita Mega dalam konferensi Pers Hotel Mulia, Senayan, Jumat, 19 April 2024. Di saat berpikir ingin menyerah, Megawati justru teringat pesan sang ibu. Dari situ Megawati mulai bekerja keras hingga mendapatkan kepercayaan dari sang pelatih Ko Hejin. Kepercayaan itu pun mampu dibalas Megawati dengan torehan prestasi baik individu maupun tim. Tapi akhirnya Mega ingat keluarga, mama di rumah sudah doang jauh-jauh, sudah mengorbankan dengan mengizinkan saya berangkat ke Korea. Kalau saya pulang tidak bawa apa-apapun kan rasanya bagaimana, jadi saya ingin membanggakan dan ingin berusaha, kata Mega. Jadi apa omongan coach diikuti meskipun capek, capek banget tapi saya tidak mau menyerah karena saya tahu itu sebuah proses. Kan kita tidak tahu hasilnya tapi harus lewati prosesnya untuk bisa mendapat kesuksesan. Lanjutnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.